Banyak cara yang bisa dilakukan pasangan selebritis untuk memanfaatkan waktu luangnya di saat libur syuting. Seperti halnya, Rizky Alatas dan Azana Bing Selamat. Rupanya pasangan muda ini seringkali menghabiskan waktu bersama dengan berburu berbagai jenis kuliner yang menggugah selera. Seperti kemarin, Rizky dan Azana tengah menikmati wisata kuliner berupa bakso. So, langsung saja kita lihat liputannya. Check this out. Kita sama-sama dengan bakso. Jadi kita makan bakso ke rumah dia. Oke. Jangan aja makan bakso. Karena udah gak sabar, bener-bener, lapar. Ayo. Oke, good people. Karena sebelum makan, harus nyemil dulu, biar lebih afdol. Nah, disini ada bakwan isi keju. Tuh, lihat. Ini yang pertama kali nyobain nih. Karena kebetulan juga tempatnya baru buka sih ya. Ya kan, kita baru tahu banget. Jadi, cobain. Yuk. Coba. Dalamnya ada kejunya gak sih, atau luar doang? Luar doang. Ya, aku mau kejunya. Nanti gimana dimakan. Coba banget ya. Tapi sebenarnya cabainya ini gak cuma pedas cabai, ada rasa gurih-gurihnya. Nanti nanti gak cuma pedas, kan ada rasa yang cabai cuma cabai doang gitu, pedas banget. Kok ini ada gurih-gurih, ada daging-daging gitu. Jadi, kita disuruh cobain baso kentung ya. Apa sih? Jadi, di dalamnya ini katanya ada baso lagi sama telur. Nah, kita mencobain berdua. Busia tuyul, mbak Yul nih. Ya, terserah deh. Coba ambil sendok sama garpu ya, tolong pak. Ala-ala. Lihat, lihat-lihat, lihat ada anaknya. Nah, lucu banget. Aku semencak pacaran sama Azana, jadi yang pedas. Karena dia doyan banget pedas. Jadi, kayak apapun makanannya kalau gak pedas bagi dia gak afdol, gak sah. Azana suka banget googling kan. Yang, ada makanan baru di sini nih. Astagfirullahaladz. Kita malah-mahala lepon ke sini, yuk. Yaudah, ayo. Lagi libur kan ya, lagi udah. Kejalan. Dan makanan itu adalah jembatan untuk memperbaiki hubungan. Iya loh. Aku sama dia kalau lagi ribut bisa baik. Ketika kita lagi berantem, karena makanan dong kita lupa. Karena akan berantem. Terima kasih udah ikutin. Dan support terus. Dan jangan lupa nonton. Net TV.